Ghibah, ghibah itu ternyata dosa besar Ngerasani itu tidak bisa diampuni dengan Amal soleh Tapi harus bertawbad Jadi dosa ngerasani, dosa ghibah Itu termasuk dosa besar Sebagaimana Imam Ad-Zahabi Juga memasukkan ghibah bagian dari dosa besar Para ulama menyebut ciri dosa besar itu ketika disebutkan Jenis hukumannya di akhirat kelak Dan Nabi menyebutkan jenis hukuman orang ngerasani Apa hukumannya? Atfaruhum minuhas Kukunya tumbuh dari tembaga Yang digunakan untuk mencakar Wujuhum wasuturuhum Wajahnya dan juga dadanya Wajahnya dan dadanya akan dicakar-cakar sendiri Karena melakukan ghibah Maka ngerasani termasuk dosa besar Apa yang dimaksud ngerasani? Ketika kamu menyebut saudaramu Atas apa yang dia tidak suka Jika dia mendengarnya Jadi kalau kita ngomongin orang Orang itu tidak suka ketika mendengar kita ngomongin Maka itu namanya Ghibah Maka sahabat mengatakan Jika itu nyata bagaimana Rasulullah Maka jika itu nyata Maka kamu sudah ngerasani Sudah ghibah Jika itu tidak nyata Maka kamu sudah fitnah Jadi membicarakan orang Ngerasani Itu ternyata termasuk dosa besar Tidak bisa ditebus dengan Solat Tidak bisa ditebus dengan Puasa Tidak bisa ditebus dengan Amal Soleh Harus bertobat Dan tobatnya ngerasani ini susah loh Gimana cara tobatnya ngerasani? Karena tobat itu syaratnya ada tiga Kalau berhubungan kepada Allah Kalau berhubungan kepada sesama manusia Syaratnya tambah satu Apa syaratnya? Ya Meminta maaf Menyelesaikan kepada yang bersangkutan Kalau kepada Allah kan syaratnya satu Berhenti Dari maksiat Yang kedua menyesal Yang ketiga Bertekad untuk tidak mengulang Mengiringi dengan perbuatan yang Baik Yang keempat Kalau berhubungan dengan sesama manusia Maka minta maaf Gimana cara minta maafnya Kalau kita ngerasani? Susah kan? Yang dirasani Pak Presiden Ya Apalagi ngerasaninya orang yang kita sulit ketemu Contohnya ngerasani Pak Presiden Itu susah loh minta maafnya Maka di negeri kita itu Salah satu yang panen pahala itu adalah Para pemimpin Karena banyak dirasani Itu banyak panen pahala nanti Banyak yang ngerasani Pak RT itu pahalanya banyak Karena banyak dirasani Sudah berkorban waktu Berburban tenogo Keporo malah bondo Isu Dodi Paidu dirasani Ya kan? Maka Pak RT ini termasuk yang pahalanya besar Satu kampung rasani KPU RT nya itu begini begitu Pak Duko itu juga pahalanya besar Banyak Dodi Rasani Pak RT, Pak Duko Pak Lurah Dodi Rasani Pak Lurah juga Pak Lurah Pahalanya besar Maka bersyukurlah yang jadi RT Karena pahalanya besar Dodi Rasani Baik Itu hadis Nabi Ketika menjelaskan Atadirun amal muflis Taukah kamu orang yang Bangkrut Maka Nabi menyebutkan Orang yang bangkrut itu adalah Orang yang Orang yang melakukan ketoliman ini Orang yang mencaci ini Orang yang mengatakan begini Maka kemudian nanti Orang yang berkata seperti itu Itu di pengadilan Allah Akan ada namanya hisab Perhitungan Lalu Karena dia belum menyelesaikan urusannya di dunia Maka Dia Tidak bisa Membayarnya Kecuali dengan Pahalanya Maka pahala dia Diberikan kepada orang yang Dirasani Nah Jadi dia pernah mukul Belum minta maaf Mernah naik mobil gitu kan Ada comberan Nyeproti Muring-muring Nanti jeproti Oleh ketemu Angal Maka nanti Menyelesaikannya dengan apa Dengan Pahala Yang kita Kerjakan Karena pada saat itu Tidak ada lagi dirham Tidak ada lagi Dinar Nah dia Dizelesaikan dengan pahalanya Kalau pahalanya habis Maka dosa orang yang didolimi itu Yang nanti Akan apa namanya Diberikan kepada orang yang Ngerasani itu Jadi ternyata Ngerasani ini Efeknya Dahsyat Efeknya dahsyat Jadi habis Ya itu habis nabi Tentang orang yang Pangkrut Maka Ibrahim bin Adam Itu mengatakan Taukah kamu Siapakah orang yang Pelit di dunia Tapi dermawan di akhirat Maka kata Ibrahim bin Adam Orang yang pelit di dunia Tapi dermawan di akhirat Itu tukang ngerasani Nah itu tukang ngerasani Itu adalah orang yang Pelit di dunia Tapi dia orang yang Dermawan di akhirat Kenapa dia dermawan di akhirat Karena dia bagi-bagi pahala Nah Siapa yang dibagi pahala Orang yang dirasani Maka berbahagialah Orang yang dirasani Ya maka berbahagialah Orang yang dirasani Ya betul Karena sesungguhnya Sedang dibagi Pahala ya Dosanya Bisa berkurang Pahalanya bisa bertambah Meskipun nyata pak Jadi meskipun nyata Maka tadi Nabi mengatakan disini Sahabat Nabi berkata In kana Fihi ma'akul Jika itu Apa yang saya ucapkan Nyata Maka kata Nabi Kalau itu nyata Kamu sudah ribah Jadi justru disebut Ribah itu karena Nyata Maka sikap kita Jangan ngerasani Tapi mengingatkan Perintah agama itu Bukan membicarakan Di belakang Tapi perintahnya itu Menasehati Amar ma'ruf Nahi Mungkar Jadi kalau memang benar Seperti yang kita katakan Datangi rumahnya Kasih nasihat Tugas kita sudah selesai Tugas kita sudah selesai Tidak dosa Kalau disitu Kalau kita berani Itu termasuk Kalimat yang hak Amar ma'ruf Nahi Mungkar Tapi kan biasanya Tidak datang ke rumahnya Malah diangkringan Ngomongin toh Nah Ngerasani pak RT Padahal pak RT rumahnya Cuman depan angkringan Tapi ngomong ke pak RT Itu kan Nah Angkringan pak RT Begini-begini Pak Dugu Begini-begini Padahal tinggal datang ke rumahnya Tok-tok-tok Assalamualaikum Kulonwun Monggo Pak Niki Kulok Tapi kantok aspirasi Saking warga Mbak Bile Kebijakan jenengan Begini-begini Mohon untuk dikoreksi Nah Karena menurut kami Bahwa Kebijakan Anda Di dalam melakukan ini Kurang pas Nah Itu malah tidak dosa Itu namanya Bagian dari Amar ma'ruf Nahi mungkar Tapi ada tidak yang begini Ya Tidak ada Iya Jadi anjurannya itu adalah Mengingatkan Amar ma'ruf Nahi mungkar Bukan Membicarakan di Belakang Ya 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 risiko Nahi mungkar Risiko Amar ma'ruf Nahi Mungkar Berat Baik Ketika sesuatu Sudah dihalalkan Kata Nabi kan Faliyatahallal Huminhuliyaw Jadi halalkanlah Semua Hari ini Kalau sudah dihalalkan Di dunia Maka urusan di akhirat Sudah selesai Karena Sudah diselesaikan Di dunia Tapi semuanya Tidak lepas Dari hisap Nah Artinya Segala sesuatu Nanti ada timbangan Amalnya Tetapi Kalau sudah diselesaikan Di dunia Maka Urusan sudah Selesai Jika sudah sama-sama ikhlas Tapi kalau dimaafkan Belum memaafkan Ya belum Karena ada orang Yang dia ingin Mengambil haknya Di akhirat Biar orangnya Rutang Jadi tidak Tuntun di akhirat Nah Kita Ayu Paling rapis Di Ngapura Tapi ternyata Dia Berpikir Akan Nagih Di Akhirat Jadi Intinya Harus Saling Mengikhlaskan Bagaimana Membaca W.A Yang isinya Adalah Ngerasani Berdosa atau tidak Kalau kita merespon Balik Maka ya sama Itu ngerasani Karena ngerasani itu bisa Lewat Sosmed Kalau biar tidak ngerasani Gimana Ngingatkan Jadi biar tidak termasuk Ngerasani itu ngingatkan Kalau tidak berani ngingatkan Tidak usah di respon Karena bentuk Nahimungkar yang paling Ringan adalah Dengan Hati Karena yang W.A. Pak Ahrianto Ketua Apa Bagian dari jajaran Takmir Masjid Saya mau ngerti Tidak enak Tidak usah dibalas Misalnya Tidak usah dibalas Tapi kalau misalnya Kita nyaman-nyaman saja Diingatkan Pak Tidak usah Ngomongin Orang Misalnya Kalau berani Biasanya berani tidak Berat ini Ini satu kalam yang berat Baik Intinya disini Bahwa Solat lima waktu Punya fadilah Fadilahnya apa tadi Dapat Menghapus Penebus dosa Tetapi bukan Penebus dosa Besar Dosa besar harus Ditebus dengan Istighfar Dengan Tawbat Mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nabi itu sehari Bisa bertobat Istighfar Lebih dari Seratus Gali Itu yang Hablu munallah Yang hablu munanas Minta maaf Solusinya Kalau banyak ngerasani Banyak-banyaklah Sodakoh Untuk apa Untuk cadangan Amal nanti di akhirat Kalau pas bagi-bagi Itu loh Kalau kurang Iya Maka solusinya Banyak sodakoh Untuk cadangan Amal Mbok munawa Lengrasani Lueh okeh Sehingga Amalnya kurang Maka sedekahnya bisa Menutupi Tapi sedekah Tidak bisa menghapus Dosa Besar Tapi dia bisa jadi Cadangan Amal Jadi Maka silahkan Bersodakoh Untuk cadangan Amal Termasuk Nabi Perintahkan kepada Para ibu Untuk sodakoh Kenapa para ibu Diperintahkan untuk sodakoh Karena ibu punya Dua sifat Kata Nabi Ini bukan saya Kata Nabi Nabi bilang Tuk sirna lakna Banyak ngomel Kata Nabi Yang kedua Watak furnal asir Tidak bersyukur Atas pemberian Suami Kata Nabi Perempuan itu Umumnya punya Dua sifat Orang KB Satu apa tadi Banyak Ngomel Kata Nabi Yang kedua Tidak bersyukur Pemberian Suami Jadi kata Nabi Banyak perempuan itu Tidak bersyukur Pemberian suami Dina Oke Jalui Bu Dina Sidi Kurang Beripun Bu Ya Jodoh Cocok Nabi Ya Kok Saya Baik Ini Sesok makan Bu Pengajian Terus Wah Aku Disindir Saya Tidak Nyindir Hanya Membaca Hadis Nabi Jadi hanya Membaca Hadis Nabi Dan di Kesempatan ini Sebelum Saya tutup Saya juga Mohon maaf Saya tidak Tahu Siapa Pemiliknya Tadi Pas saya Parkir Sepeda Ontelnya Kesamplok Postep Saya Ambruk Nanti Mohon Dimaafkan Jadi Kalau ada Yang lecet Nanti Boleh Menghubungi Saya Kalau Perlu Di Servis Nah Tadi Pas saya Masuk Itu Postep Nyangkut Ambruk Di Depan Tadi Di Parkiran Mungkin Nanti Yang bawa Sepeda Dicek Kalau ada Yang lecet Ada Yang Perudul Nanti Bisa Menghubungi Saya Untuk Diganti Dan Mohon maaf Yang Sebesar Besarnya Mohon Dimaafkan Loh Jadi Takih Nah Mending Ditagih Disini Ya